Dengan kendaraan bermotor, kita sudah mengucap ada sedikit-sedikit 4 laporan polisi. Tersangka ini berawal ditangkap di Kabupaten Sintang karena melakukan keputusan di Kabupaten Sintang. Mendapat informasi, kami terjadi gantung untuk melakukan pemeriksaan di Sintang. Dari hasil pemeriksaan memang ada 4 TKP. Yang pertama di KP Huin, di Sambas. Yang kedua di Rumah Makan Bedar. Kemudian yang ketiga di Pasar Buah, Sambas. Dan yang ketiga di BRI, di Kabupaten Sintabas. Semua ini dilakukan oleh tersangka berinisial U. Yang KTP-nya ini adalah di Sintawang, namun setelah dilakukan pengecekan di Sintawang, ini tidak pernah ada di Sintawang. Ini orang yang berasal dari luar Kalimantan. Kemudian barang bukti yang sudah kami amankan, memang beberapa SDNK. Kemudian CCTV. CCTV itu ada merekam yang kalau di BRI tebas, tersangka bagaimana dia mengambil, membuka kunci setang, mengambil dan membawa kabur. Kalau di Bedar dan di Pasar Buah itu, terekam CCTV, dia ada di sekitar TKP sebelum ada kejadian kendaraan motor. Dan kalau di KP Huin, ada saksi yang melihat dengan ciri-ciri fisik yang memaaf tersangka ini adalah bincang. Yang kita pastikan adalah saudara Udin. Karena Udin ini sudah kita bisa identifikasi pada saat terekam CCTV di Pasar Pagi, namun kita berupaya untuk mencari keberadaan yang bersalutan. Dan Alhamdulillah sudah diambilkan di Sintawang, sehingga kita melakukan proses pemeriksaan di Sintawang. Nantinya setelah menjalani hukuman di Sintawang, mungkin kita bisa proses di Kabupaten Sintawang. Barang bukti yang disita dari hasil penculan itu? Saat sekarang tim masih melakukan pengembangan, karena dari empat kendaraan yang sudah diambil oleh tersangka, ini rata-rata dari bulan Januari sampai bulan 9 kemarin, kita masih melakukan pengejaran. Ada orang yang berperan untuk menampung motor itu yang berada di Pontianak, tim kamu masih melakukan pengejaran untuk mengungkap barang bukti. Untuk ancapan hukuman? Ancapan hukuman karena ini adalah di luarkan sendiri, ini adalah 363, KUHP, dengan ancaman 1 juta tahun. Tapi karena mungkin nanti berulang-ulang yang dilakukan, ya ini tentunya menjadi pertimbangan hakim untuk menjatuhkan hukuman, karena kalau berulang biasanya lebih berat. Berarti pelaku ini residivis ya? Pelaku residivis, pelan-pelan ada saat di pem bawah, saya juga pernah menangani untuk kasus pencuran kendaraan pemotor, dan spesialis untuk pencuran kendaraan pemotor. Dengan pelaku yang sama? Dengan pelaku si U. Yang terselip.